Jadi saya minta dengan sangat, kita jalankan dulu kebijakan yang ada, segera mungkin itu dilaksanakan, ya kan pulang dari sini, segera diterapkan kalau harganya 900, terapkan harganya 900, dan laksanakan apa yang menjadi masukan-masukan dari segala-segala ini, pemberantasan, pengertian segala bentuk bumi yang merugikan para petani singkong. PEMDA dan DPRD Lampung Utara kembali menggelar rapat bersama elemen masyarakat yang tergabung dalam gabungan petani singkong Lampung Utara. Rapat berlangsung di Ruang Siger, Lingkungan Sekretariat PEMDA Lampung Utara, Rabu 18 November 2020. Rapat yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pertanian, Sofian, mewakili Bupati Lampung Utara, Budi Utomo. Turut hadir di tengah rapat Ketua DPRD Lampung Utara, Romli, Kepala Dinas Perdagangan, Henry, serta instansi terkait lainnya. Rapat yang digelar untuk kesekian kalinya, namun belum juga menemukan titik kesepakatan antara petani, pemerintah daerah, dan juga pihak perusahaan. Poin penting yang menjadi perdebatan dalam rapat tersebut diantaranya, maraknya pungli di lingkungan pabrik oleh oknum yang seringkali meminta sejumlah uang kepada sopir, sehingga berdampak pada transaksi ongkos angkut yang dibebankan kepada petani. Selain itu, potongan bruto atau refaksi yang dinilai masyarakat belum sesuai dengan tuntutan terdahulu, dengan potongan maksimal 15%. Kepala Dinas Pertanian, Sofian, berharap pihak perusahaan dapat mencarikan solusi alat ukur kadar air, sehingga pemotongan refaksi tidak semata-mata mengandalkan estimasi. Kadar air benar-benar diterapkan berdasarkan kualitas singkong. Kepala Dinas Perdagangan, Hendri, juga menghimbau kepada perwakilan perusahaan agar segera menerapkan harga beli singkong sesuai dengan harga kesepakatan Kepala Dinas Perdagangan dengan owner perusahaan beberapa hari lalu di Bandar Lampung dengan standar harga minimal Rp 900. ...dari pimpinan perusahaan, tak ayal memancing kekesalan warga yang hadir dalam rapat tersebut. Ketua DPRD Lampung Utara, Romli, meminta kepada pihak perusahaan agar tidak main-main dalam menindaklanjuti hasil kesepakatan antara Kepala Dinas Perdagangan dan owner perusahaan. Romli menegaskan agar pihak perusahaan memberlakukan harga hari ini juga. Romli juga menghimbau kepada manajer perusahaan agar segera memutus praktek pungli oleh oknum karyawan pabrik agar tidak menimbulkan keresahan pada petani lalu di sopir. ...ada di sini, kalau saya bukan membela bapak-bapak dan perusahaan, mereka tidak bisa membuat keputusan. Berat, bentuk, jomongin, jini-jini, aku, anak-anak, baik-baik, tapi itu dapet. Jadi, perusahaan ini tidak bisa membuat keputusan, jangan bisa membuat keputusan online-nya. Tadi kemarin online-nya disampaikan, kenapa online yang tidak hadir dalam punggara, yang memohon bagi dia aktifkan di sikung di luar punggara. ...mereka mendirikan perusahaan di luar punggara. Jadi, nanti kan perusahaan itu punya aplikasi, dan ini agak-agak dengan perusahaan langsung. Kalau dia yang paling objektif menurut saya, kalau menunggu sudah ada alatnya, misalnya PNI alatnya, ketika dicucukkan, dicucukkan kalau dicucukkan, ketika dicucukkan di singkong, misalnya seperti ini, dia lanjut luar atau angkanya, kadar aci namanya yang kita minta. Kalau dia ada itu, misalnya, ini lebih menurut saya, ini lebih objektif. Apakah ada sekarang, atau alat uji kadar aci itu, yang bisa kita terapkan di perusahaan, dan tentu perusahaan yang paling tahu itu. Jadi, artinya ini menjadi jangka di lima, diskusi kita ini. Tentunya, jelas mereka ada mainkan di situ, nggak mungkin, seorang atau sebuah maka bisa menaikkan harga, di luar harga di dunia ada. Segala itu, tapi mereka bisa agak tinggi harga-harga, bisa menaikkan harga pokok yang kita standarkan, atau kita sepakati dengan perusahaan, atau sebuah bagus itu. Mereka lebih tinggi, jelas tiba-tiba mereka, ataupun hal-hal itu, ada pembaharan, tidak ternyanyi. Setelah, apa yang itu, ada hal-hal yang ada signifikan hari ini, mungkin kalau dikali akan saya, cek, bahwa apa yang tersebut, karena saya bersama dengan pihak, pihak, yang berbeda dalam melalui kepolisian, dan mungkin akan dibuka, langsung, karena kita segera, kalau ada kemuruan yang memang, di luar kemuruan yang ada. Karena saya yakin, dari mana, sebab mereka bisa membutuhkan hal yang tersebut, karena mereka berbicara ini, sih warga yang, kalau tidak ada hal yang tiba-tiba mereka. Jadi, dalam waktu dekat ini, akan saya cek, satu persatu, lapang yang ada di laputan ini, musuh lawa pesan itu, akan saya cek, itu dikisah, dalam waktu dekat ini. saya lihat, apapun yang kita pertanyakan, memutar sebagaimana, menjungkir balik, kita di sini, ini tidak akan bisa memberikan keputusan, kecuali, hasil daripada, rapat, kepala dinas perdagangan, dengan owner, beberapa hari yang lalu. Saya juga tidak ikut beliau. Nah, ini langkah-langkah pemerintah yang dilakukan. Saya tidak masuk dalam masalah harga, dan potongan. Ini hanya untuk saran saya, sama pihak perusahaan yang hadir di sini. Tapi tolong dengarkan semua, apa yang menjadi keluhan-keluhan. Perwakilan perangian pertanian singkong. Baik dari potongan, pulih, ketidakpasan, dan lain sebagainya, yang terjadi di perusahaan Bapak. Saya rasa Bapak kuasa, untuk menindak segala, oklum-oklum pelaku-pelaku itu. Ya, kalau Bapak ini, bahasin caranya, saya lihat, tidak mampu menurunkan potongan, dengan kebijakan di sini, atau menaikkan harga. Tidak mampu. Saya tidak masuk ke masalah itu. Karena masalah potongan dan harga, itu ada kebijakan di owner. Saya pastikan itu, kalau saya lihat dari kemarin, dari saya pelajari. Tetapi, bisa minta dengan sangat, kepada Bapak semua, sebagai pimpinan perusahaan di sini, agar dapat mendengarkan, dan menindak lanjuti, apa yang menjadi, masukan-masukan dari, saudara-saudara kita ini, terkait potongan, punglih 15 ribu, keluar masuk, bayan, dan lain sebagainya. Tolong itu, ditindak tegas. Kalau Bapak tidak mampu, melaksanakan itu, saya merasa, Bapak pakai rob saja. Tentu. Karena Bapak punya renang, mungkin sebatas itu, mengatur perusahaan di bawah ini ya. Kalau usaha masalah harga, dan potongan, saya pastikan, Bapak tidak akan pernah mampu, untuk menaikkan, dan menurunkan potongan-potongan, di lintah itu. Jadi, dalam kesempatan ini, kalau bisa, saya mengajak, saudara-saudara kita semua, untuk kita bersabar. Tapi bukan kita berhenti, atau menghentikan segala bentuk perjuangan. Yakin saja, ini sudah saya catat, saya mohon, misalkan, kalau menurunkan sepakat, saudara-saudara aku, kita jalankan dulu, kebijakan-kebijakan yang ada sekarang, sebelum ada kebijakan lain. Itu yang pertama. Kena sedikit, saya mohon maaf, betul-betul, saya menghargai, menghormati, saudara-saudara semua, yang hadir di sini, menyampaikan aspirasi masyarakat, memperjuangkan peluhan pada para petani, betul, saudara-saudara semua. Ada di sisi lain, saudara-saudara kita, yang hari ini membutuhkan uang, hari ini, mau tidak mau, dengan harga berapapun, ia cabut. Mampukah kita untuk, untuk meng-backup itu, meng-cover itu? Tidak, tidak mungkin. Nah, maka saya bilang seperti ini, jangan pernah berhenti kita berjuang, teruskan perjuangan, tetapi, dengan catatan-catatan, keseriusan pemerintah, dan kesulitan kita, dalam memperjuangkan perbaikan-perbaikan, harga singkong dan potongan, dan menindak terkas segala bentuk, yang dilakukan oleh perusahaan, yang merugikan para petani singkong. Ini komentemen ini tolong dicatat penting. Yang ketiga, melalui Kepala Dinas Perdagangan dan Pertanian, nanti kita sampaikan dengan Bupati Rampung Utara, agar segera mungkin, memanggil owner itu, berdiskusi, bersama-sama. Jadi saya minta dengan sangat, kita jalankan dulu kebijakan yang ada, segera mungkin itu dilaksanakan, ya kan pulang dari sini, segera diterapkan kalau harganya 900, terapkan harganya 900, dan laksanakan apa yang menjadi, masukan-masukan dari sebuah-sebuah ini, pemberantasan, pengertian segala bentuk, pungli yang merugikan para petani singkong. Ini yang paling penting, Bapak Ibu semua. Dan kepada pemerintah, mohon maaf, Pak Kadis, agar segera mungkin mengundang, dan menindaklanjuti. Bila perlu, kata tadi, disampaikan bahwa Pak Rasit tadi, membuatkan regulasi, pengaturan tentang potongan, cuma itu adalah hukum, untuk mencari bahaya hukumnya, ketika kita membuatkan peraturan daerah, atau perbuknya, ya, ini yang paling penting. Kenapa saya bilang, dalam kesempatan ini, sekali lagi, semua kita harus bersukur. Bikin apapun yang kita dapat, kita bersukur. Karena saudara-saudara, telah memperjuangkan, ribuan para petani, hari ini, harga singkong 900, itu perjualan kalian, walau hanya 60 rupiah. Potongan yang tadinya, mencapai 26 sampai 30 persen, ini, 20 persen standar. Sudah, kita jalanin itu dulu, tapi sekali lagi, saya pertegas, tidak ada interpesi dari perusahaan. Perjuangan kita akan terus, kita akan terus berjuangkan, sampai yang terbaik, dan sesuai dengan harapan-harapan kita semua. Tapi memang untuk proses, saya mohon maaf, mohon sabar, mohon sabar betul. Yakin saja dalam kesempatan ini, selagi masih ada saya, ya mohon maaf, bukan saya juga orang baik, tetap saya akan tidak lurus, memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan, masyarakat Lampung Utara, akan tegak lurus, saya sampaikan. Ini salah satu komonmen saya. Insya Allah juga, pemerintah bersama-sama, kalau saya melihat, karena kita dalam transisi ke pemerintahan kita Lampung Utara ini, dalam perbaikan-perbaikan, Insya Allah kita juga akan mendukung, langkah-langkah yang terbaik untuk ke depan. Yang pasti, kita tidak pernah berhuti, untuk berjuang, memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dari Lampung Utara, tim yang bekerja melaporkan untuk Tia Datara TV. Pemirsa, demikianlah tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Saya, Novita Sari, bersama dengan tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!